Pores Metro Jakarta Selatan bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video aksi koboy di Jalan Kartika, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial RPB menodongkan pistol dan mengancam akan menembak korban, lantaran kesal dan terganggu dengan suara berisik yang ditimbulkan pengerjaan bangunan di sebelah rumahnya. Selain menodong korban, pria berusia 54 tahun tersebut sempat melakukan pengancaman akan menembak kaki korban. Polisi telah menyita senjata airsoft gun milik pelaku untuk dijadikan barang bukti. Pelaku atau tersangka ini merasa kesal dan terganggu dan tidak nyaman dengan suara berisik yang ditimbulkan oleh korban yang merupakan tukang yang sedang bekerja di salah satu rumah yang kebetulan posisinya ini bersebelahan dengan rumah tersangka.